selamat pagi selamat siang selamat sore dan malam dimanapun anda berada untuk kendaraan yang jarang digunakan walaupun setiap hari dipanaskan istilahnya dinyalakan tapi tetap akan terjadi penurunan setelah daya agi sehingga agi kendaraan tersebut saat akan ditandar maka akan mengalami keselitan oleh karena itu perlu di cas untuk mobil bisa di cas seperti ini tinggal dibuka kakak mesinnya tidak perlu dilepas kita cari saja kabel yang panjang kemudian cargernya bisa kita letakkan di atas kap mesin jadi untuk mobil yang berapa hari digunakan misalkan dua hari tiga hari sekali bisa di cek dan di cas kita senangkan charger lagi walaupun terakhir ini membutuhkan waktu yang berlaku lama kereta beberapa jam tapi sebaiknya memang harus di cas untuk motor kita membutuhkan soket seperti ini tinggal dipotong menjadi dua kemudiannya untuk bagian pimpin pimpin soket saya letakkan di pimpin soket saya letakkan di pimpin soket saat akan di cas tinggal ditarik tidak menyelebihan aman karena mil soket akan tertutup posisinya jadi tidak mudah menyentuh antara bagian negatif dan bagian positif dari luar caranya saya pasang lagi mil soket untuk pasangannya hati-hati jangan sampai terbalik antara kabel negatif dan kabel positif nah jadi jika motor tidak digunakan beberapa hari kita bisa cek akinya kemudian kita setelah menjauhkan apalagi untuk menekatkan positif karena bisa merusak lagi ataupun berusaha sekalanya saya saya berimpa-rapat seperti ini sehingga posisinya berjauhan untuk mencegah misalkan berusaha jadis itu antara kabel negatif dan kabel positif terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih